Halo Gan dengan Will dan disini, pada video kali ini saya akan menunboxing satu smartphone jadul tapi mantul, HP-nya ialah iPhone 6s. Selain itu, saya juga akan sharing sedikit pengalaman beli iPhone 6s X Inter yang harganya 2 jutaan dan banyak beredar di online shop. Saya beli iPhone 6s ini dengan harga Rp 2.300.000. Buat kapasitas ROM-nya, ini 64GB X Inter dan tentu kondisinya second. Ini dia paketnya. Dan langsung aja kita buka paketnya. Oke, ini dia box-nya. Buat box dan kelengkapan lainnya, ini bukan Ori. Dilihat dari box-nya, ini box dari iPhone 6s warna rose gold. Padahal saya pesannya iPhone 6s warna silver. Langsung aja dibuka box-nya. Pertama-tama ada unit-nya yang banyak tempelan segelnya seperti ini. Dan buat fisik dari HP-nya, lumayan banyak lecetnya. Kita simpan dulu HP-nya dan kita coba buka lagi isi box-nya. Selanjutnya ada kitab-kitabnya dan SIM Ejector. Kemudian ada kepala charger. Kemudian ada earphone dan kabel data lightning-nya. Buat kelengkapannya lengkap. Tapi gak akan saya pake karena bukan Ori. Takutnya jadi ngerusak ke HP-nya. Oke, sekarang fokus ke HP-nya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, buat fisiknya ini banyak lecetnya. Namun buat layarnya masih mulus. Sekarang saya akan coba hidupin HP-nya. Dan sepertinya udah di-setup sama penjualnya. Karena ini ketika dihidupin, langsung masuk ke menu utama. Buat tombol touch ID-nya masih jalan dan juga 3D touch-nya masih bisa. Oke, sekarang kita coba buka kamera. Buat kameranya masih oke ya. Dan juga buat ngecas gak ada masalah. Unit iPhone 6s yang saya beli ini udah saya coba pake selama 1 hari. Dan buat fungsi dari HP-nya masih normal, kamera masih oke, baterai masih normal, dan fingerprint-nya juga masih bisa. Namun ada satu hal yang bikin saya terkaget. Yaitu di bagian pojok kiri bawah layarnya terdapat retak. Ya, retak. Dan posisi yang retaknya itu ditutupin sama tempelan segelnya. Saya baru nyadar ketika tempelan segelnya saya lepas setelah HP-nya saya pake selama 1 hari. Pas awal-awal emang saya gak sadar ada retak. Karena ditutupin segel. Ditambah seller yang jual HP ini bilang kalau tempelan segelnya rusak atau dicabut, maka garansi dari tokonya bakal hangus. Jadi si sellernya itu ngasih garansi personal selama 7 hari asalkan tempelan segelnya gak rusak atau dicabut. Dan itu otomatis membuat konsumen yang beli jadi gak akan cabut segelnya kan. Saya cabut segelnya karena udah yakin sama HP-nya dan gak masalah garansinya jadi hangus. Alasan lain saya cabut segelnya karena tempelan segelnya ini bikin desain dari HP-nya jadi jelek. Jadi agak risih juga kalau gak dicabut. Saya coba komplain ke sellernya dan jawaban dari sellernya seperti ini. Ya kalau lecet-lecet aja sih saya juga dapat memaklumi karena namanya juga HP bekas. Tapi kalau retak pada bagian layar itu gak wajar apalagi ini posisi retaknya ditutupin sama segel dan itu menurut saya curang banget sih. Kalaupun mau di-service ganti layarnya mahal juga kan. Saya gak akan sebut siapa sellernya. Tapi yang paling penting kita harus berhati-hati beli HP bekas apalagi kalau belinya online. Mau seller yang punya rating bagus atau feedback bagus tetap kita harus berhati-hati dan cek-recek barangnya secara detail. Buat ending dari kasus saya ini ya terpaksa saya jual unit iPhone-nya dengan harga murah. Dan sellernya pun tidak bertanggung jawab dengan alasan tempelan segelnya udah dicabut. Mungkin saya lagi sial aja sih tapi yang paling penting semoga dari kasus yang menimpa saya ini dapat jadi pembelajaran bagi agan-agan yang nonton video ini supaya kedepannya dapat lebih berhati-hati lagi. Ya mungkin cukup segitu aja yang dapat saya katakan. Kalau agan punya pendapat lain dapat sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih udah nonton dan hatur nohun.